Alhamdulillah Sebelum bahkan 2024 dateng Sebelum ada 2024, PDIP tugas tenggelam Oleh siapa? Oleh HTI? Oleh EPI? Bukan Oleh PA212? Bukan Oleh Khilapa? Bukan HTI? Bukan EPI? Bukan Justru PDIP tenggelam sebelum 2024 Oleh konflik internalnya Pua! Hahaha 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 Oleh konflik internalnya sendiri Gibran katanya kadar PDIP Tapi gak bisa tegak lurus Hahaha Katanya tegak lurus Agak tegak lurus Bersama PDIP Hahaha Nyatanya tegak lurus apaan? Pret Tegak lurus bersama Ganjar Hahaha Hahaha Ini menunjukkan Seperti mana Sejaknya mereka Sejaknya mereka Sejaknya mereka Beraninya mereka Tanpa senjata Terima kasih Wabarakatuh Jumpa lagi Alfakir Abi Faisal Pada kesempatan hari ini Senin 23 Oktober 2023 Ngopi sodara Bismillah Bagaimana Kabar sodara Keadaan sodara Dan keluarganya Semoga semuanya Selalu sehat Walafiat Mulia Barokah Dan rezekinya Tidak pernah putus-putus Atas izin Allah SWT Amin Allahumma amin Amin Ya Rabbal Alamin Masih panjang Panjang umur Perubahan Panjang umur Perjuangan Gak mau berubah Gak mau berjuang Mendingan nyanyi aja dah nyanyi Mendingan nanya Otak mana otak Apa kabar otak Udah lama sih beritanya Kurang lebih kemarin Prabowo resmi Mengambil Gibran Sebagai Cawapres Ternyata bukan dari Nadatul Ulama sodara Bukan Kalau memang ada isu Kayak gitu kan Itu cuma teori Untuk menyaingi Pak Anis Ada Caimin Untuk menyaingi Prabowo Ada Mahabut MD Apakah Prabowo akan Mengganteng Salah satu dari tokoh Nadatul Ulama Enggak Teori Realitasnya Adalah Gibran Ya karena ada Faktor Jokowi efek Ya kan jelas Ada Projo Ya kan Projo Katanya mengklaim Pegang suara sepulau Jawa Se Indonesia Ya kan Paketek Prat Bukan dari NU Bukan dari Nadatul Ulama Cawapres Prabowo Adalah anak Jokowi Anak Jokowi Gibran ngacak-ngacak Kandang banteng Waduh Waduh Luar biasa Hanya seorang Bocil Ya bocil Kalau pada Kalau kata Pandana Baban Sih bilangnya Bocah Ingosan Bocah Ingosan Bisa mengacak-ngacak Kandang banteng Waduh 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 Konsolidasi banteng Semestinya fokuskan Menangan ganjar Nanti bisa ditarik Dan dibelokan Gerbongnya Untuk mendukung Prabowo Dan Gibran Ya apalah Mau Gibran Mau Gibran Mau Kehsang Mau Paketek Tetep aja Realitas Realistis sekarang Rakyat Yang mayoritas Muslim ini Menginginkan perubahan Perubahan Apalagi Projo Udah Terpecah belah Ada yang dukung Ganjar Ada yang dukung Prabowo Lucu lagi kan Terpecah belah Mereka sendiri Koalisi mereka Koalisi-koalisian Terpecah belah Nggak kompak Saat ini Kendali PDIP Sedang guncang Guncang Sedang Sedang Kalang kabut Kocar kacir Oleh seorang Anak raja Anak raja Lucu 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 Tawain aja Mumpung masih Badut Badut Memerkuasa Lucu kan Lucu Berarti dengan kata lain Gibran Mengkhianati Sumpahnya Sebagai wali kota Solo 5 tahun Kalau ada yang bisa Memampatkan Bisa saja PDIP Karam PDIP Tenggelam Alhamdulillah Sebelum bahkan 2024 Sebelum ada 2024 PDIP tugas Tenggelam Oleh siapa? Oleh HTI? Oleh EPI? Bukan Oleh PA212? Bukan Oleh Khilapa? Bukan HTI? Bukan EPI? Bukan Justru PDIP Tenggelam Sebelum 2024 Oleh konflik Internalnya Oleh konflik Internalnya Sendiri Gibran Katanya Kadar PDIP Tapi gak bisa Tegak lurus Katanya Tegak lurus Tegak lurus Bersama PDIP Nyatanya Tegak lurus Apaan? Tegak lurus Bersama Ganjar Tegak lurus Bersama Ganjar Yang dikumandui oleh Ibu Mega PDIP Mana? Mana? Aduh Prank Kenapa prank dong? Aduh Ini kayak gini nih Cocok banget nih Kayak lagu jadul Betaria Sonata itu Berulang kali Aku mencoba Hat yang luka Aduh Aduh Gak ada henti Intinya bikin lawak nih Saudara Dinamika politikus Berulang kali Berulang kali Aku mencoba Selalu mengalah Demi keutuhan Kita berdua Walau kadang sakit Sakit hati Sakit hati Walau kadang sakit Lihatlah tanda Merah partaimu Merah partaimu Bukan merah di pipi Merah partaimu Sering kau lakukan Sering kau lakukan Cawe-cawe Bersama Prabowo Aduh 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 Liriknya kayak gimana sih tuh Liriknya Yang kayak gini Liriknya kurang lebih nih Kayak gini Hat yang luka Dulu Segenggam emas Asik Kau pinang aku Petugas partai Aduh Bersumpah janji Di depan saksi Namun semua Semua Hilanglah Sudah Ditelan Dusta Namun semua Ditelan Dusta Sama Tinggal cerita Hati yang Luka Bersama Bersama Wawo Hah Hati yang luka Bikau Bersama Wawo Wawo Hah Bacau Ngeri tidak Nah sekarang pertanyaannya Pertanyaannya Apakah Ngeri Apakah efek Mubahalah Imam besar Sedang berjalan Imam besar Habib Komentar Di kolom komentar Beliau itu Pernah doa Waktu dikriminalisasi Semoga Siapa saja Pelaku kezoliman Pelaku yang Kriminalisasi Kepada beliau Semoga dihancurkan Sehancur-hancurnya Oleh Allah Subhanahu Apakah ini Ada efek Mubahalah Komentar Di kolom komentar Ngeri Yaitulah tadi Serba Serbi Hati yang Luka Huo 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 Lucu Terpilihnya Gibran Raka Buming Raka 36 tahun Bisa menjadi Dorongan bagi Kampanye Prabowo Karena Popularitas Jokowi Alias Jokowi Efek Dinilai Di mata pendukungnya Sangat besar Bahkan Di tengah Kemarahan Minggu ini Atas keputusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Untuk mengubah Persyaratan Kelayakan Yang akan menghadapi Gibran Untuk mencalonkan diri Iya kan Batasan usian Adalah 40 Atau Atau Ada ataunya Atau Mantan kepala daerah Tentu saja Trah Jokowi Jokowi efek Jokowi cawe-cawe Apakah akan Memenangkan Prabowo Gibran Atau Pak Anies dan Caimin Kalau hitung-hitungan Di atas kertas Tentulah Pak Anies dan Caimin Karena Melambangkan perubahan Iya kan Kalau hitung-hitungan Di atas kertas Kalau hitung-hitungan Teori Kalau hitung-hitungan Praktek Realistas Realistis Kardus Besok 2024 Itu masih Digembok Iya kan Kalau hitung-hitungan Realistis Realistis Jadi apakah Yang hanya akan Mengalahkan Pak Anies dan Caimin Hanya kecurangan Apakah begitu Tentu saja Semoga kita Harapan ke depannya Indonesia mendapatkan Pemimpin soleh Dan aturan yang soleh pula Amin Allah Amin Yang jelas Keputusan kontroversial Dari Mahkamah Konstitusi Tersebut Membuka jalan Bagi Gibran Sang anak Mencalonkan diri Dalam pemilu Apalagi kemarin Waktu Prabowo Itu konversi Pes Cawar Pes Gibran Ditanya Wartawan Semua ketua Umum partai Politik yang hadir Di situ Semuanya ditanya Wartawan Soal Dimana Gibran Saat deklarasi Semuanya mendadak Bung Bung Ada apa Sebelumnya Nah Jadi berbicara Seusai pertemuan Partainya Dan mitra koalisi Prabowo Mengatakan Pada kompresi Pes kemarin Bahwa Cawar Pesnya Adalah Gibran Bukan dari kalangan Nahdlatul Ulama Sebagaimana Yang diprediksi Oleh para pengamat Bukan Jadi aliansi Dengan Gibran Disebut dapat Mengalihkan Sebagian basis Dukungan Jokowi Kepada Ganjar Apalagi dukungan Ganjar Mahfud MD Jadi hitung-hitungan Di atas kertas Yang sekarang bertarung Ini adalah Prabowo Gibran Versus Anis Caimin Kalau persoalan Ganjar Kita Anaktirikan dulu lah Kita gak usah Anggaplah Kenapa begitu Ya karena Tanpa adanya Koalisi Golkar PDIP Sulit rasanya PDIP bergerak Sendirian Disokong oleh Partai kecil-kecil Walaupun itu ada Mahfud MD Cawapresnya Tapi realitasnya Cawapres Capres Cawapres Kedepan Itu hanya Dua paslon Yaitu Prabowo Dan Gibran Versus Anis Caimin Begitu Saudara Kalau hitung-hitungan Realitas di lapangan Survei satu persatu Ditanya Siapa yang akan Menang Siapa yang akan dipilih Tentulah Orang mengesampingkan Pilihan Ganjar Atau Mahfud MD Tentu saja Karena ada Yang namanya Gibran Disitu Otomatis Perangkat sistem Mendukung Yang namanya Gibran juga Misal Contoh Apa itu perangkat sistem Misal Kalau misalnya Dari presiden bilang Kepada kepala desa Untuk tidak netral Sebagaimana Saya tidak netral Saya cawe-cawe Lu bagaimana dong Ya mau gak mau dong PNS ASN Kepala desa Camat Camat Lurah RT RW Semuanya Ikut dong Pilihan Jokowi Kan gitu Kan gitu Yaitu Prabowo Dan Gibran Karena ada efek Jokowi Cawe-cawe tadi Sedangkan Pak Anis Caimin Biasanya Yang memilih itu Dari kalangan Di luar PNS Atau ASN Kan begitu Karena alasan tadi Yang dikemukakan oleh Jokowi Akan cawe-cawe Dan tidak netral Apakah akan melibatkan Semua perangkat Dan sistem Yang ada di Pemerintahan Untuk memilih Prabowo dan Ganjar Kan gitu Hanya waktu yang bisa menjawab Orang dalam politik Mengutamakan Yang namanya Pencalonan Gibran Atau pencalonan Caimin Atau apapun namanya Jelas itu merupakan Sebuah hal yang biasa Menjadi hal yang tidak biasa Karena Gibran ini Awal-awalnya Semuanya Udah Seolah-olah Kayak Diduga settingan Gitu kan Diduga Ya kan bukan uduh Diduga Dari putusan MK Yang ada ataunya Ya kan Dari Kaesang Jadi ketua PSI Ya kan Ditambah pula Ada demokrasi Soekrat Yang ujuk-ujuk Gabung Dengan koalisi Indonesia Majunya Ala Prabowo Indonesia Majunya Ala Prabowo Bukan Indonesia Maju Yang diinginkan oleh rakyat Karena yang diinginkan oleh rakyat Indonesia Maju Adalah Indonesia Yang notabene Perubahan Perubahan Daripada Bukan hanya rezim Tapi sistemnya juga Yaitu sistem yang tidak Pro kepada oligarki Sistem yang tidak Pro kepada Kapitalis Itu perubahan Nah Jadi persyaratan usia Capres-capres Udah selesai Kita udah Nggak usah bahas lagi Yang kita bahas ini bagaimana Analisa ke depannya Apakah Pak Anies Caimin Menang secara teori Hitung-hitungan Kalau face to face Dengan Prabowo Gibran Atau Pak Anies Caimin Diduga Dicurangin Ya kan Atau dikalahin Lewat cara Jalur Jalur tikus Atau gimana Kan begitu Saudara Bagaimana menurut saudara Komentar Di kolom komentar Gibran Acak-acak Kanang banteng Konsolidasi banteng Yang semestinya fokus Memenangkan ganjar Maput MD Malah terpecah Jadi bisa Yang namanya Pendukung Gibran Atau pendukung Pak Jokowi Sendiri Bapaknya Mendukung Prabowo Di satu sisi Mendukung ganjar Terpecah belah Nah bibit-bibit Perpecahan ini Bisa disemai luas Untuk menarik gerbong Banteng menuju Pohon Beringin Golkar Ataupun Prabowo Ataupun dan lain Sebagai macamnya Berteduh di bawah Payung Koalisi Indonesia Maju Nah ini sebenarnya Sebuah apa Apakah sebuah Pengkhianatan Daripada kadernya PDIP sendiri Ya kan Atau memang ini Efek jakeh Jokowi Cawe-cawe Kan begitu Entahlah Apakah Karena Gibran Yang gigi Dan berani Dan siap Punya kapasitas Ya kan Atau PDIP Yang ciut nyali Ya kan Yang dari awal Gak mau Memecat Petugas partai Yang notabene Bapaknya Gibran Termasuk Gibran Itu sendiri Kan begitu Harus yang kalu tegas kan Pecat gitu kan Gak pake lama Sebagaimana yang dilakukan Oleh PDIP Memecat orang Yang notabene Diduga Main judi slot Saat rapat Dewan Ya kan Bisa kan Dipecat orang kayak gitu Apalagi Jokowi yang notabene Kader partai Dan Gibran Kader partai juga Semudah Jintikin jari Harusnya Dari awal harus diantisipasi Tapi pada faktanya Kayak seolah pembiaran Dan ujung-ujungnya Kadang banteng Di obak abrik Dia acak-acak Bahkan si patisannya Malah pindah sebagian ke Prabowo Kan lucu Sangat lucu Menggelikan Hati yang kau sakiti Dulu sengenggam emas Kau pinang aku Sekarang kau Hiya Pinang anakmu Haduh-haduh Tentu saja ini akan berdampak Pada akar rumput Akar rumput PDIP Bisa melihat lemahnya Kendali pimpinan para kader Termasuk ketua umumnya Wibawa Megawati Yang melorot Di hadapan kadernya Nggak ada wibawa Seolah-olah Nggak ada karisma Saat Megawati Misalnya nggak ada Misalnya Kadernya bisa jadi Akan perang saudara Untuk memperebutkan Tahta kepemimpinan partai PDIP bisa menawarkan Justru saat-saat Momentum kayak gini Menawarkan Narasi perubahan Kepada rakyat Tapi tetap aja Rakyat nggak percaya Begitu aja kan Harusnya PDIP ini Akan berdampak besar Bagi solidaritas partai Berbeda jauh Dengan pertemuan virtual Yang boleh jadi kader Hanya mengaktifasi zoom Tapi tidak memperhatikan materi Nah kader-kader PDIP ini Nggak usah panik Nggak usah kalang kabut Nggak usah ketar-ketir Biasa aja Memang inilah Yang namanya demokrasi Ya kan Tidak ada kawan abadi Tidak ada musuh abadi Yang ada hanya kepentingan perut Abadi Kepentingan kursi Abadi Kalau ada yang berkata Demi bangsa Demi negara Demi bangsa Demi rakyat Kemarin kemana aja Waktu menjabat Kenapa nggak diurus rakyat BBM naik berkali-kali Undang-undang omnibus law Lolos Undang-undang kesehatan Lolos Undang-undang minerba Direpisi Terus undang-undang penanaman modal asing Yang menjadikan Para asing Investor asing Maupun asing Nangkring Bisa hidup Di NKRI Harga mati Kenapa Undang-undang penanaman modal asing Nggak diperbikin perpu Nggak diubah Itu undang-undang penanaman modal asing Kalau demi rakyat Kemarin kemana aja Punya cermin Punya cermin Ngaca Apakah kita ini ngomong kayak gini Sudah sesuai Dengan perbuatan kita Hampir 10 tahun belakangan Kan enggak Jadi kalau udah perbuatan berkata Kata-kata Nggak ada artinya Semuanya cuma keluar Alias pepesan Pepesan kosong Pepesan kosong Jadi nggak usah panik Nggak usah lebay Nggak usah drama Nggak usah Sakit hati Sakit hati Apalagi curhat di medsos Ini Ini kenapa dia begini Nggak usah lebay Itu namanya demokrasi Tidak ada kawan abadi Tidak ada musuh abadi Yang ada kepentingan Abadi Nah sebaliknya Dalam kepemimpinan Islam Sistem Islam Seorang khalifah Seorang amir umuminin Seorang pemimpin Seorang penguasa Itu akan mudah Yang namanya Dipilih oleh rakyat Karena yang dipegang Yang diemban oleh seorang Amir umuminin Adalah kitabullah Dan asunah Al-Quran Asunah Ijimah sohabat Dan kias Jadi dalam Kepemimpinan Islam Itu pemimpin itu Tidak akan mudah Dikendalikan oleh ketua partai Tidak akan mudah Ditarik-tarik oleh Koalisi partai Apalagi Dikendalikan oleh Sekelompok orang Yang punya kepentingan Perutnya Dan kepentingan kursi Dan aturan-aturannya Juga tidak akan mudah berubah Di dalam Islam Kepemimpinan Islam Di dalam Islam Masa bodoh Mau urusan investor Mau urusan investasi Mau urusan lapangan kerja Kalau yang namanya miras Tetap haram Ya haram Sampai hari kiamat Dan itu berlaku Hukumnya Tidak akan pernah berubah Dan karena datangnya Dari yang kot Kot i Datangnya dari yang Bersumber dari Al-Kholik Al-Mudabir Al-Kholik Sang pencipta Dan juga Al-Mudabir Sang pengatur manusia Jadi kalau udah miras Itu haram Hukumnya Manusia Tidak boleh Demi Allah Untuk mengubah-ngubah Yang namanya miras Itu baru bicara miras Apalagi bicara Sumber daya alam Ini tidak boleh Haram Dikelola oleh asing Haram Dikelola oleh swasta Apalagi privatisasi Itulah Islam Itulah Khalifah Itulah Amirul Muminin Gak akan pernah bisa berganti Apalagi konteks sekarang Misalnya di Palestina Tanah wakab Dari Khulafah Rasidin Khalifah Umar bin Khotob Itu haram Dimiliki oleh penjajah Termasuk tanah rempang Tanah wadas Dan lain sebagainya Mengatasnamakan investor Mengatasnamakan investasi Masa bodoh Tetap haram Hukumnya dikuasai oleh asing Maupun asing Itu kepemimpinan dalam Islam Yang luar biasa Tidak mudah disetir oleh oligarki Tidak mudah disetir oleh kapitalis Apalagi cukong dan taipan Sebab sumber segala peraturan Yang dipakai oleh kepemimpinan Dan undang-undangnya Dan konstitusinya Semuanya berdasarkan hukum sara Wajib Sunnah Mubah Makuh Haram Tidak ada standarisasi untung rugi Tidak ada standarisasi manfaat Atau tidak manfaat Tidak ada standarisasi Yang namanya selain Hukum Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi standarisasi kepada akal Buatan manusia Yang serba terbatas Bagaimana? Menurut saudara Mungkin ada yang mau diskusi Komentar Di kolom komentar Bisa gitu ya? Tidak ada di kolom komentar Tidak ada di kolom komentar